Merokok! Sekarang ditanya jamaah, Ustaz, kenapa doa aku tidak jabah? Tidak pernah dikabulkan doa aku, Ustaz, padahal 4 tahun mak berdoa. Saya tanya, merokok? Ah, merokok, Ustaz. Itu disebabnya tidak dijabah. Doa tak. Apa hubungannya, Ustaz? Salah satu, sebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita selalu berbuat haram. Dan apa yang berbuat haram? Rokok. Ada yang bilang, ih, makru, Ustaz. Ada itu ulama di Jawa bilang makru. Sebagian saja, ulama timur tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makru di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari, ternyata dia juga merokok. Saya kalau ada Ustaz merokok, langsung ku kali nol. Bapak yang merokok. Tahu nggak? Kita lihat tadi itu orang-orang Islam. Anak-anak kecil, diseret tentara, Yahudi tiga orang. Anak kecil, tentara tiga, Yahudi. Kita lihat itu tadi, kasihan perempuan ditempelengi, dibuka jilbabnya. Itu orang Yahudi. Dan Bapak yang merokok, itu Bapak sumbang harga rokok 20% ke Yahudi. Apa maksudnya, Ustaz? Seluruh pabrik rokok yang ada di Indonesia orang Yahudi punya. Tidak percaya? Buka Google, cari itu pemilik sahamnya, itu Yahudi. Pabriknya ada di Indonesia, tapi yang punya uang orang Yahudi. Berinti merokok, Pak. Pokoknya siapa saja yang berfatwa-fatwa, menyampaikan agama, dengan cara merokok-rokok. Nggak bisa dia ambil ilmunya, sepinter apapun dia.